Jika di pengarangan atau halaman rumah kalian memiliki tekstur tanah berpasir dan terlihat terdapat beberapa lingkaran kecil dan lubang berbentuk seperti corong, maka bisa jadi itu adalah tempat tinggal sarang yang bernama undur-undur. Lawan yang kita kenal sebagai sebutan undur-undur lantaran suka bergerak mundur dan menggali rumah berbentuk corong, ternyata ini hanyalah larva. Selain memiliki keunikan, cara satwa ini menangkap bangsa juga terbilang menarik. Untuk menangkap bangsanya, undur-undur akan membentuk lubang seperti berbentuk corong dan kerucut sebagai rumah sekaligus tempat perangkap untuk mencari mangsa. Undur-undur mengalami proses matemar posis yang sempurna, dari murai telur, larva, kepompong, hingga menjadi undur-undur dewasa. Saat dewasa, undur-undur mempunyai sayap dan bisa terbang benduknya seperti cabung jarum. Perkembangan undur-undur dimulai ketika betina meletakkan telurnya di dalam tanah berpasir. Telur undur-undur akan menantas dan menjadi larva. Larva inilah yang sering kita lihat dan mempunyai tubuh kempal berkaki enam dan memiliki sepasang taring panjang di kepalanya. Atau biasanya orang-orang menyebutnya dengan istilah undur-undur. Larva undur-undur tidak memiliki anus sehingga sisa metabolisme akan disimpan dan baru dikeluarkan ketika mereka sudah menjadi undur-undur dewasa. Setelah menjadi larva, hewan undur-undur akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Bentuk kepompongnya mirip putiran pasir yang terkeburi hingga beberapa setimeter dalam tanah. Setelah sekitar satu bulan, kepompong akan berubah menjadi undur-undur dewasa dan mulai tumbuh sayap seperti cabung jarum. Namun perlu sempat ketahui, ini bukanlah cabung jarum, melainkan undur-undur dewasa. Setelah menjadi undur-undur dewasa, mereka akan mulai terbang mencari pasangan dan melakukan perkawinan. Rata-rata usia undur-undur dewasa hanya sekitar 20-25 hari saja. Makanan undur-undur dewasa bervariasi sebagian spesies memakan serangga, sedangkan spesies lainnya memakan nektar dari sari bunga. Proses perkawinan sepasang undur-undur dilakukan dengan hinggap di pohon. Uniknya, mereka akan saling menekatkan ujung ekornya dan mampu berlangsung hingga 2 jam. Setelah itu, sang betina akan mencari tempat untuk bertelur seperti tanah berpasir halus dan berdebu. Setelah kurang lebih sekitar 5 hari, telur akan menetas dan menjadi larva atau orang-orang biasa menyebutnya dengan istilah undur-undur. Siklus kehidupan ini akan berulang seperti dari awal kembali, dari telur menjadi larva undur-undur, menjadi kepompong, sampai akhirnya menjadi undur-undur dewasa dan bisa terbang seperti cabung. Oke sop, itu tadi sedikit informasi mengenai siklus kehidupan undur-undur. Semoga informasi yang telah saya sampaikan bisa menambah wawasan bagi sobat semuanya. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup video ini, bagi sobat yang baru bergabung, silakan bisa dibantu like dan subscribe-nya. Akhir kata, saya bersyukurkan terima kasih buat sobat yang telah menonton video saya. Mari kita jaga kelestarian alam di sekitar kita.